. Suasana Pemakaman Haringga, salah seorang supporter Persija Jakarta yang menjadi korban pengroyokan diduga supporter Persib Bandung pada Senin, tanggal 24 September tahun 2018 istimewa. Jakarta, antara news pentolan kelompok pendukung Persija Jakarta, Tejak Mania, Bayu yang akrab di Sapa Bayu Kutil, menyebut korban pengeroyokan oleh oknum pendukung Klub Sepak Bola Persib Bandung, Haringga Sirla, 23, adalah sosok pemuda yang baik. Sepengetahuan saya, Almarhum ini adalah sosok pemuda yang patuh dan sayang pada orang tuanya, dia tidak merokok, minum alkohol, tidak macam-macamlah, kata Bayu pada antara saat dihubungi di Jakarta, Senin malam. Kendati demikian, lanjut Bayu yang merupakan koordinator wilayah Jakmania kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ini. Kendati terbilang pemuda yang baik, fanatisme dari Haringga sangat tinggi untuk mendukung klub idolanya, Persija Jakarta. Dia memang fanatik sekali, kemana-mana Persija main dia selalu datang mendukung bahkan tidak jarang sendirian. Terakhir sebelum kejadian ini, dia juga berangkat ke Bantul ketika melawan PSIS Semarang karena memang dia selalu berangkat saat Persija turtandang, kata Bayu. Haringga yang merupakan warga Bangunusa RT13 RW03, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sendiri, menjadi korban dari pengeroyokan oleh sejumlah oknum pendukung Persif Bandung itu terjadi menjelang laga Liga 1 antara Persif Bandung melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu, 23.9. Menurut kabar dari Bayu, Haringga yang berangkat seorang diri, menjadi korban pengeroyokan usai terkena aksi, sweeping, oleh oknum pendukung Persif Bandung, Boboto, jelang pertandingan di luar stadion. Dia kena sweeping di stadion, diperiksa semua yang dibawanya, handphone, KTP semuanya dan ada KTA-nya hingga akhirnya terjadi pengeroyokan. Saya sendiri, di Cengkareng menginstruksikan pada anggota subwilayah tidak ada yang memberangkatkan ke Bandung mengingat rivalitas yang sudah melebihi batas. Tapi ternyata almarhum berangkat sendiri, kata Bayu yang mengaku baru mengatnar jenazah Haringga untuk dikebumikan di Indramayu, Jawa Barat. Atas kejadian ini, kata Bayu, pihaknya mengharapkan para pelaku aksi pengeroyokan tersebut segera diproses dan dihukum dengan hukum yang setimpal. Pelaku yang menganiaya korban ini harus diproses sesuai hukum yang berlaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Ini bukan hanya harapan kami bijak mania sebagai rekan korban, tapi juga harapan dari pihak keluarga korban, ucap Bayu menambahkan. Dari informasi yang dihimpun antara, aparat kepolisian dari Polrestabes Bandung berhasil menangkap 16 oknum supporter Persif Bandung. Tujuh orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Haringga Sirlah di tempat kejadian. Pihak Tejak Mania sendiri mengirimkan surat permohonan pada Polrestabes Bandung untuk mengoptimalkan penyelidikan dan penyidikan atas kasus yang menyebabkan meninggal dunianya Haringga. Terima kasih telah menonton!